Dua perampas ponsel milik perajar di Padang, Sumatera Barat ditangkap. Polisi terpaksa melepaskan tembakan karena pelaku berupaya kabur. Komplotan jambret ponsel yang berjumlah dua orang ditangkap aparat Polresta Padang di Jalan Raya Tarandam, Padang, Sumatera Barat. Petugas terpaksa melepas tembakan peringatan lantaran salah satu pelaku berupaya melarikan diri. Di hadapan penyidik, kedua lelaki itu mengaku telah menggasak ponsel milik pelajar yang tengah duduk di pinggir jalan. Pelaku tadi sudah kita amankan di seputaran terandam. Pelaku sempat melarikan diri dan memperkejaran dengan tim kita. Namun untuk tim kita, Alhamdulillah, dan si pelaku bisa kita amankan. Atas perbuatannya, kedua tersangka teracam hukuman lima tahun penjara. Ulfa Musriadi melaporkan dari Padang, Sumatera Barat. Terima kasih. Terima kasih.